Jadi guys, lagu Mesh Me Riser ini dibuat oleh orang yang sama yang membuat short video rabbit hole. Kalian pernah nonton shortnya nggak? Menurut aku, video klip dari lagu ini tuh cukup unik. Kenapa? Karena dia ini menggambarkan Miku dan Teto seperti dua layar ponsel yang dipotong secara vertikal. Mirip kayak video short gitu. Nah, kenapa sih pembuatnya menciptakan seperti ini? Karena dia kan memang kebiasaan bikin short. Dan sekarang short ini lagi sering-seringnya ditonton oleh banyak orang. Dan kayak bikin adiktif, bikin kecanduan. Nah, pasti kalian disini lebih sering nonton video pendek di TikTok daripada video panjang gitu kan. Kalian merasa bosan kan ketika nonton video yang panjang daripada yang pendek. Kalian akan terus scroll-scroll gitu. So, basically tema lagunya itu adalah tentang menghadapi kenyataan. Dan itu mengingatkanku pada pil blue dan pil red guys. Pada film The Matrix pada tahun 1999. Pil mewakili pilihan antara tetap dalam keadaan ketidaktahuan yang membahagiakan. Yang merupakan pil biru yang diwakili oleh si Miku. Atau menerima kenyataan yang menyakitkan. Yang merupakan pil merah yang diwakilkan oleh Teto. Nah, kalian bisa melihat di bagian Miku itu. Dia berbicara tentang bagaimana kita tidak boleh membicarakan perasaan kita yang sebenarnya. Karena kita tahu menjadi nyata dalam hal ini adalah menghadapi kenyataan. Itu berbahaya karena itulah yang membuat zona nyaman kita itu mengecil. Yang pada akhirnya ini membicarakan tentang blissful ignorance. Atau ketidaktahuan. Yaitu pil biru tadi guys. Sementara di sini di bagian tetonya, lirik tetonya ini kayak lebih questionable. Atau mempertanyakan. Karena pada awalnya kayak bahasa tubuhnya dan liriknya si Teto itu kayak seakan-akan seperti menawarkan solusi gitu. Yaitu ultimate escape. Atau pelarian yang pamungkas. Yang akan menyelamatkanmu dari jatuh ke dalam jebakan yang manis. Dia juga mengatakan bahwa mungkin menyerahkan diri dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Adalah solusi yang paling baik yang sejalan dengan apa yang dikatakan Miku. Tetapi ini bertentangan dengan kata di baris pertamanya itu. Yang seharusnya simbol dari pil merah. Yaitu menerima kenyataan yang menyakitkan dengan tidak berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ini jadi si Teto ini kayak mempertanyakan masih kayak bingung gitu. Jadi udah jelas ya kalau si Miku ini lebih kayak pengen terlihat bahagia. Walaupun sebenarnya enggak. Jadi kayak berpura-pura. Sementara si Teto ini lebih kayak yaudah kita harus menunjukkan diri kita yang sebenarnya gitu. Terus guys ini juga ada pesan tersembunyi. Yang di video sebelumnya mungkin aku kelewatan atau kurang detail. Nah ini aku akan tunjukin ke kalian ya. Oke jadi yang pertama guys pada warna pupil atau mata. Nah di awal lagu keduanya memiliki pupil yang sama berbentuk bintang. Namun kemudian pada bait pertama keduanya berubah menjadi lingkaran. Nah mereka kemudian menjadi bintang selama bagian refnya. Lalu berubah lagi selama segmen quiz. Oh jadi matanya tuh berubah-berubah gitu loh. Pada bagian menghipnotis keduanya ini tidak memiliki pupil sama sekali. Nah maksudnya pupil tuh ini loh. Hitam-hitamnya ini loh. Dia enggak ada guys. Tapi kemudian kali ini pupilnya berubah menjadi lingkaran dan menempel dan Teto menjadi lebih kecil. Lalu tepat sebelum Miku bertransformasi dia beralih kembali ke bintang. Pada akhirnya mata si Miku itu menjadi hitam pekat dan Teto kehilangan pupilnya. Oh oke. Pernah juga dicatat disini beberapa detik terakhir lagu itu mata Teto juga menjadi hitam dan dia kehilangan rasa takut di wajahnya. Oh iya sih. Itu menandakan dia udah dikuasai. Udah hipnotis gitu loh. Terus ini juga udah aku bahasi sebelumnya tentang Teto ini yang minta tolong. Nah ini adalah salah satu yang lebih banyak dibicarakan. Pada detik ke 36 dia melakukan tanda ASL untuk help. Untuk supaya minta tolong gitu. Terus pada detik ke 50 dia mengedipkan SOS dalam bentuk kode Morse. Oh kedip-kedip itu SOS guys. Terus yang bagian kuis itu di menit 1 menit 9 detik itu. Kalau digabungin tuh artinya help gitu loh. Oh my god. Guys yang bagian ini tuh Miku tuh bergoyang mengikuti gerakan frame. Sedangkan Teto tetap statis karena semakin bergetar. Hal yang sama berlaku untuk gerakan mata mereka. Nah musik menjadi teredam selama bagian Teto seolah-olah dia menenggelamkannya. Nah kepala Miku jatuh ke samping dan sebuah pola muncul di matanya di akhir. Oh iya kalian perhatikan ya. Menurut aku nih tanda dimulanya hipnotis bisa jadi adalah mata atau mulut tertutup. Nah diperlambat menjadi 0,5. Oh kalau misalkan diperlambat kita akan menemuin itu. Tepat sebelum Miku bertransformasi matanya terpejam dan tangannya menutup mulut. Seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi. Nah setelah itu Teto tuh sangat terkejut setelah melihat Miku bertransformasi. Sehingga untuk sesaat dia berhenti melakukan sedikit lompatan mengikuti irama lagu. Oh dia kayak shock pas melihat Miku tuh kayak kesurupan gitu. Terus ini di bagian endingnya juga ya. Miku tidak berhenti menari sepanjang chorus terakhir. Bahkan saat Teto bernyanyi dan saat mereka seharusnya berpose. Nah detail lain di bagian ref terakhir adalah bahwa konfetti tidak pernah jatuh ke area tengah yang menghipnotis. Oh iya sih yang tengah tuh konfetti nya tuh gak ada di area yang menghipnotis. Oh kita penonton juga terhipnotis jangan-jangan. Terus ini guys lagi hipnotis Teto membuat konfetti bertambangan di sekelilingnya. Tetapi Miku tidak. Oh iya sih karena si Teto gak terhipnotis si Miku ini jadi jelas sendiri nih yang biru. Terus guys bintang-bintangnya digunakan untuk bentuk fokus tadi itu yang di tengah-tengah itu. Dan di sepanjang video itu mewakili keabadian yang terlihat dari fakta bahwa Miku dan Teto tampaknya terjebak dalam kenyataan palsu selamanya. Terus kalian pasti notice yang layarnya tuh hijau gitu. Nah itu disebutkan bahwa layar hijau itu muncul di bagian video ini yang menyiratkan bahwa pemandangan dunia mereka pun palsu. Jadi hidup mereka tuh palsu. Lalu ini komentar dari netizen. Nah kemungkinan implikasi dari nama kimia yang panjang untuk P tadi di bagian kuis mereka memiliki kelainan metabolisme yang mempengaruhi fungsi motorik dan pendengaran mereka yang menjelaskan perilaku aneh mereka dalam video. Nah seperti yang dikatakan ini, setelah melihat struktur kimia gila itu dan isinya nama pajang yang tidak masuk akal, yang untungnya memiliki nama pendek disebut Saicare Synthase. Pada dasarnya Miku dan Teto memiliki kelainan metabolisme yang disebut Arch Syndrome. Yang memiliki gangguan pendengaran bilateral, ataksia, cacat intelektual, dan atrofi optik. Gijela-gijela ini menjelaskan apa yang terjadi pada mereka berdua. Teto kehilangan pendengarannya dan tersandung. Dan yang terakhir gerakan Miku yang tidak terkoordinasi dengan Teko dan tidak berhenti setelah salah satu dari mereka berhenti menari. Terus ini ada yang bilang kalau hipnotisnya diarahkan ke kita sebenarnya guys. Nah ini ada yang komen gini, awalnya matanya berbinar tapi kemudian menjadi mata normal. Ini adalah sisi yang dilihat mixted atau realistis. Liriknya ini kayak dipaksa gitu loh. Apa yang kita lihat ada di dalam layar itu tidak nyata. Kata hipnotis ditunjukkan kepada kita. Yang terhipnotis adalah kita yang sedang melihat ke layar. Jika kamu terlalu banyak menghadapi kenyataan, kamu akan menjadi buta. Mixted rusak ketika dia melihat kenyataan. Wah kayaknya masih banyak banget detail-detail yang mungkin aku belum sampaikan atau mungkin banyak yang tersembunyi lebih-lebih lagi. Nah mungkin kalian tahu netizen bisa komen di bawah apalagi nih. Dan kalau kalian ada ide buat konten berikutnya, kalian bisa banget komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on next video. Bye-bye.